Pakaian ini falsafahnya die before die, mati sebelum mati, bagaimana kita bisa mati sebelum mati adalah ketika cinta dunia sudah hilang dari hati kita Siapa yang sudah mati sebelum mati, kata Rasulullah SAW, beliau menunjuk, sahabatku saya dirina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah, apa buktinya? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar Siddiq Rodi Allah, infakan hatamu, diberikan seluruhnya, kalau sekarang kita berikan seluruhnya istri kita marah, anak kita marah Tapi diberikan seluruhnya, saya dirina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah, bagaimana untuk anak dan istrimu, kalau kamu berikan semua, cukup Allah dan Rasulnya saja bagiku sudah cukup Jadi fokusnya hanya ke Rasulullah SAW, saya dirina Abu Bakar Siddiq Maka kemudian Rasulullah SAW, wahai Umar, berikan hartamu, diberikan separuhnya, bagi kita saat ini juga separuh banyak Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, imanmu separuh dari Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Bahkan jika seluruh manusia di dunia ditimbang di satu timbangan, Abu Bakar Siddiq Rodi Allah sendiri ditimbang yang lain Maka imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq lebih berat daripada seluruh manusia di dunia Betapa cintanya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Jadi jalan kami, baik itu Semarumi maupun Tarikah Naksabandia, Hakkani Aliyah berasal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq Rodi Allah Maka demikianlah ketika khutbah Jumat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar seorang badui bertanya Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Khutbah Jumat tidak bisa diselap Rasulullah diam, teruskan khutbah Tanya lagi, Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Belum dijawab juga sama Rasulullah Karena tidak ada perintah dari Allah, belum turun Ditanya lagi ketika, Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Baru Malaikat Jibril AS datang membawa jawaban Ya Rasulullah, orang ini orang yang tulus, orang yang ikhlas Jawab, tanyalah apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat Rasulullah bertanya, bertanya kepada orang itu Wahai fulan, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Orang itu sambil menangis mengatakan, sholatku biasa saja Amalanku biasa saja, tapi aku sangat mencintaimu Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab, cintamu sudah cukup untuk membawamu bersamaku di surga yang sama Gembira Abu Bakar Siddiq, Raudi Allah mendengar itu lebih gembira lagi Karena dia paling mencintai Rasulullah Sampai seluruh hartanya diberikan Selesai khutbah, beliau datang ke rumah Rasulullah bertanya Ya Rasulullah, apakah cinta ini saja sudah cukup untuk bersamamu? Ya sudah cukup, ya Abu Bakar Kemudian Abu Bakar merentangkan jubahnya, nanti ada jubah hitam Kemudian beliau berputar, yang pertama kali berputar Sedina Abu Bakar Siddiq, Raudi Allah Nah itulah, maka Rasulullah mengatakan Yang berputar, apa maknanya tarian rumi, die before day Jadi kita mengalahkan ego dulu, mengalahkan cinta dunia Karena kemudian dengan itulah kemudian masuk keimanan yang tinggi Bersabar terhadap segala ujian Itu yang dilakukan Abu Bakar Siddiq, Raudi Allah Dia tidak pernah menolak apapun yang disampaikan Rasulullah Itu pasti benar kalau Rasulullah sesama yang menyampaikan Jadi maknanya adalah bagaimana kita mengendalikan ego Karena ego bukan untuk dibunuh, kadang ada Tapi untuk dikendalikan Ketika kita bisa mengendalikan ego Maka kita menang Tetapi bukan berarti kemudian saya sudah bisa menaklukkan ego Karena perjuangan melawan ego seumur hidup Sampai kita mati baru selesai Tapi ada orang yang mengatakan saya sudah selesai dengan ego Maka seketika itu dia belum selesai dengan egonya Karena sombong, seolah-olah sudah bebas dari gangguan setan dan tentaranya Jadi maknanya dari tarian sufi ini, semak rumi ini Untuk membebaskan ruh dari jelatan ego Jadi maulana rumi kemudian berputar Putarannya putaran cinta Mengapa berputar? Karena sebenarnya seluruh elektron itu mengelilingi inti atom Semuanya berputar Bulan bumi mengelilingi matahari Putarannya juga seperti tawaf Anti clock, anti jam Nah ini putaran langit Maka putarannya berlawanan jarum jam Kita tawaf juga berputar seperti itu Melawan jarum jam Maka dari putaran inilah kemudian Orang-orang bertanya Mengapa elektron-neutron berputar di inti atom Tidak meninggalkan kekuatan apa? Mulai Nesan Azim mengatakan Kekuatan cinta Ketika kita cinta pada seseorang Ketika Abu Bakar Rodiolan cinta kepada Rasul Tidak ingin berjauhan dari yang dicintai Yang dicintai mau pergi kemana? Dia ikut Dia ingin selalu yang bersama dengan yang dicintai Demikian juga orang yang jatuh cinta Kalau dia jatuh cinta Dia ingin selalu dekat yang dia cintai Ketika sudah dekat Dia tidak ingin pulang Ingin selalu bersamanya Demikianlah cinta itu Yang dialami oleh Neutron-neutron yang mengelilingi Dia kekuatan apa? Kekuatan cinta Maka dia tidak mau meninggalkan yang dicintai Maka ketika cinta itu Sudah demikian kuat Baru ego kalah Ego hanya bisa dikalahkan dengan cinta Karena ketika kita cinta Kita akan patuh dengan orang yang kita cintai Kita disuruhin Tidak aku mau bersama dia Terus Karena cinta Cinta itu menghalangi kita dari berbuat yang buruk Kalau cinta kita kepada Allah Kepada Rasulullah Maka cinta yang harus ditumbuhkan Tapi hari ini orang kehilangan cinta Orang menjadi kering hatinya Karena jauh Dari para awliya Allah Mereka tidak pernah berdoa Ya Allah Kirimkan awliya Ya Allah Untuk bisa membimbing kami Saya berdoa 4 tahun berturut-turut Setiap 10 hari Ramadan 10 hari terakhir Saya cuti dari kantor Saya masuk ke tiga 10 hari Rasa agak enak 10 hari kedua 10 hari ketahun ketiga 10 hari ketahun keempat Barulah saya bermimpi bertemu Mulai nasi nazim Ya udah hadiah Bagi kan hadiah yang luar biasa Kemudian Saya pergi bertemu Menemui beliau Dan itu cintanya luar biasa Saya dikasih Dikasih uang sama dia Dikasih uang Ini supaya rezekinya Ada terus gitu Mungkin sebuah simbolisasi Ya saya tidak tahu juga dikasih uang Tapi saya tidak pernah pakai uang itu Karena itu sebagai Apa pemberian beragam Habis itu saya dikasih tasbih Saya kalau pergi-pergi Keluar negeri itu Saya Kalau bawa tasbih itu Takut hilang Jadi Kalau di rumah aja Sikir saya pakai tasbih itu Kemudian Tidak sampai itu Dia kasih saya Apa namanya Dikasih saya fotonya Untuk senantiasa Bisa memandang Orang yang mencinta Selalu ingin memandang Wajah kekasihnya Nah itu yang saya rasakan Cinta yang luar biasa Maka kemudian Kita Apa Pergi ke berbagai tempat Untuk Memberikan cinta ini Kemarin saya Ketiga tempat Itu seperti Ajaib Anak-anak kecil Baru belajar sebentar Sudah bisa nari 10 menit 20 menit Yang harusnya Baru bisa dicapai Selama 4 bulan Hanya dalam 2 hari 3 hari Karena cinta Kekuatan cinta Mungkin juga Karena sudah Akhir jaman Jadi Pelajaran dipercepat Oleh Allah Oleh ini Maka mereka Jatuh cinta semua Kita pergi ke kota lain Yang di sini menangis Kita pergi lagi Yang di Sebelumnya merindu Seperti itu Kerinduan cinta Anak-anak kecil Ya Allah Adabnya luar biasa Dari kecil Sudah diajarkan selawat Kemudian diajarkan Membaca Quran Maka adabnya tinggi Jadi maka Di dergah-dergah Di Turki Atau di rumahnya Molina Cinazim Di dergah-dergah Para atau Zawiyah Para awliya Allah Di pintunya Ditulis Adab yahu Jagalah adabmu Artinya Adab dulu Yang dipelajari Baru ilmu pengetahuan Hari ini Ilmunya banyak Tapi adabnya Tidak ada Maka kering Akhirnya Tapi ketika adabnya Bagus Maka Orang yang datang Pun melihat Subhanallah Adab yang bagus Ini yang membuat Mereka bisa menari Lebih cepat Dari yang lain Beruntung Mereka mempunyai Sheikh Yang mengajarkan Adab dari kecil Kita mungkin Belum seberuntung itu Kita belum Kenal agama Dari kecil Tapi alhamdulillah Akhirnya Allah berikan Untuk bertemu Para kekasihnya Ini yang paling penting Bertemu kekasih Paling penting Maka berdoa Ya Allah Tunjukkan kami Jalan para kekasihmu Para wali-walimu Maka ketika kita minta Pasti Allah kirim Saya meminta itu Empat tahun Ya Allah Ada 73 golongan Mana yang satu Yang harus aku ikuti Yang masuk surga Gitu Saya pikir Wali-wali itu Sudah tidak ada Wali Songo itu Udah zaman dulu Tahun 1400 Sudah berapa tahun 600 tahun lalu Saya pikir sudah tidak ada Karena tahun 2000 kita Ternyata masih ada Setiap Jaman ada 124 ribu wali Satu wafat Allah angkat Satu orang baru Jadi wali Satu wafat Jadi jumlah nabi Yang kita kenal Cuma 25 Jumlah nabi 124 ribu Mulanah Yang 25 Yang dikenal Tapi tidak mungkin Allah tidak mengirim Seorang nabi Di Amerika Selatan Di Argentina Pasti ada nabi Yang berbicara Dengan bahasa mereka Ada nabi Yang di Alaska Ada nabi Yang di Afrika Selatan Pasti dengan bahasa Mereka Gitu Nah Ternyata ya Banyak Jumlah nabi Sekarang jumlah Awliya Mengikuti Jumlah nabi Jumlah sahabat Yang dekat Rasulullah Juga 124 ribu Kita mengenal Rasul Mungkin 25 Ada 313 Tapi betapa ajaibnya Jumlah-jumlah itu 1 2 1 tambah 2 Tambah 4 7 juga 7 artinya banyak Tak terhingga Ada 25 nabi 2 tambah 5 7 juga Artinya banyak Ada berapa jumlah Yang diberikan Apa istilahnya Yang menggenggam Rasul Kerasulan 313 313 Tambah 1 Tambah 3 7 juga Nah inilah Afatihah 7 juga Baca itu Udah Yang tertinggi lah Istilahnya Afatihah Terima kasih